Berdasarkan asesmen menyeluruh dan proyeksi ke depan tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 70 reverse report sebesar 50 basis point menjadi 4,75 persen. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5,5 persen. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preemptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi atau overshooting dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen lebih awal, yaitu keparuh pertama 2023. Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat semakin kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Di tengah, peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.